Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, seluruh warga KCJW Jumatwaru, semuanya. Ibadah rumah tangga yang istimewa ini adalah anugerah Tuhan yang istimewa, karena walau kondisi masyarakat kita sedang berkenan Bapak COVID-19 yang berkepanjangan, kita masih diperkenankan Tuhan untuk membangun ibadah setelah melakukan perkunjungan, khususnya pada malam hari ini di keluarga Bapak Bujiono. Dan ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi bagian dari rencana itu indah Tuhan untuk kita semua. Marilah kita lakukan dan kita nikmati dengan hati yang terus dan penuh sukacita, agar kita tidak kehilangan momen penting pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Tuhan menasihati kita melalui filmannya di dalam Ibrani 10, yang ke-25, yang demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Untuk selanjutnya, mari kita masuk ke ibadah pada malam hari ini yang akan dikimpin oleh Bapak. Seperti waktu kami bersiapkan. Terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Baik. Mana kita bersama-sama dalam ibadah perkunjungan malam hari ini, kita memasuki saat duh. Dan hati kita masing-masing berkata bahwa ibadah saat ini kita lakukan dengan pengakuan atas pertolongan ala Bapak, Sang Pencipta dan Pemelihara Alam Semesta dengan segala isinya, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian, anugerah damai sejahtera ilahi dari Bapak Surgawi dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan kuasa roh kudus sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dari tujuan Bidung Jemaat 17, baik pertama dan yang kedua. Tuhan malah adik pada saat ini, 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 Kita akan bersama-sama memasuki pewartaan firman Tuhan atau sabda Tuhan dalam kitab. Sebelum itu, kita akan berdoa yang akan dipandu oleh itu puji. Doa pembacaan firman Tuhan. Untuk pembacaan firman, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapak. Ibadah pada malam hari ini akan kami membaca sebagian dari firmanmu. Kami mohon Tuhan mengampuni segala dosa kami supaya kami bisa mendengar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firmanmu, Bapak. Ampuni segala salah dan dosa kami, Bapak. Kami serahkan seluruh ibadah ini dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ayat 11 sampai 17, supaya suasana juga meriah, kita akan membaca secara bersautan. Saya ayat 11, Bapak, Ibu dan saudara-saudara 12 begitu surusnya sampai terakhir. Baik. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintaku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu menanggalkan sahabat dulu jika kamu membuat apa yang keberintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku, diberikanlah kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ada pun enaj yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini dan jadi dasar renungan terambil dari kitab Amsal. Pasal 17, ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia dalam mereka yang berpegang tekuh dengan penuh percaya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan Kidung Jemaat 453. Pembacaan firman Tuhan yang berbahagia dalam mereka yang berbahagia dalam mereka yang berbahagia dalam mereka yang berbahagia dalam mereka. Tuhan yang berbahagia dalam mereka. Tuhan yang berbahagia dalam mereka yang berbahagia dalam mereka yang berbahagia dalam mereka. Tuhan yang berbahagia dalam mereka yang berbahagia dalam mereka. Tuhan yang berbahagia dalam mereka yang berbahagia dalam mereka. Tuhan yang berbahagia dalam mereka yang berbahagia dalam mereka yang berbahagia dalam mereka. Tuhan yang berbahagia dalam mereka yang berbahagia dalam mereka. Tuhan 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 yang berbahagia dalam mereka. Ciri sahabat itu ada tiga, yang pertama tidak hanya sekedar tahu tetapi mengenal secara dekat, secara intim keberadaan yang seutuhnya, tahu kelemahannya, latar belakangnya apa, keadaannya seperti apa. Yang kedua, kalau di dalam kitab Amsal tadi dikatakan, mengasih tanpa batas. Nah, kasih ini berbeda dengan cinta, mungkin suami istri mencintai tapi belum tentu kasih. Maka di dalam dunia Kristen, perkawinan itu memang perlu saling mencintai tapi dasar yang utama adalah kasih. Karena di dalam kasih itu, satu ada ketulusan. Apapun yang dilakukan, mungkin menyakitkan hati kita tidak bersalah. Yang kedua, ada syukacita. Orang bisa berbuat baik walaupun tidak dibalas kebaikan. Itu harus menjadi sesuatu yang menyukacitakan karena apa? Sesuatu yang tidak mungkin untuk bisa dilakukan orang lain tapi kita mampu untuk melakukan. Nah, dan yang ketiga, kesetiaan. Kesetiaan itu apa? Kesetiaan itu walaupun sulit, kadang-kadang harus morbankan sesuatu yang bisa ditolak. Tapi yang namanya kesetiaan itu, betapapun susahnya untuk dilakukan, tetap harus dilakukan. Bukan karena sebagai kewajiban tapi sebagai sebuah tanggung jawab. Dan yang keempat adalah kerendahan hati. Kalau kita bisa berbaik-baik, lalu bukan menepah dada. Kamu itu tidak ada saya. Atau, saya ini ada orang yang ini dan itu, kalau itu saya yang dan sebagainya. Mengapa kerendahan hati? Karena kemampuan untuk melakukan suatu kebaikan bukan karena datang dari diri kita tapi semata-mata karena perkenan Tuhan. Seperti malam hari ini kita bisa bersekutu. Itu karena perkenan Tuhan semata atau kemurahan Tuhan. Nah, dengan kata lain bahwa mendapatkan sahabat itu bukan sebagai sebuah kebetulan juga. Dalam Alkitab tadi dikatakan bahwa sahabat yang betul-betul adalah pemberian Allah. Maka dikatakan bukan kamu yang milih aku tapi akulah yang memiliki. Mengapa Yesus seperti itu? Karena dalam query group ini tidak lama lagi Yesus harus meninggalkan mereka. Penderitaan yang harus Yesus alami bahkan ditinggal mati dan seterusnya. Tentu, kalau orang itu ditinggalkan oleh orang yang telah begitu lekat, begitu mencintai, tiba-tiba tidak ada di hadapan kita. Tentu ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita. Dan Yesus tahu persis apa yang akan terjadi dan dialami oleh para murid ketika Yesus tidak ada di antara mereka. Sehingga teks ini atau barikop ini sebenarnya di satu sisi memberikan kekuatan, di sisi lain memberikan penghiburan, sekaligus memberikan harapan. Jadi kalau Yesus memilih mereka sebagai sahabat, itu berarti bukan berarti mereka adalah sahabatnya Tuhan. Tuhan mau menjadi sahabat mereka. Sebagai seorang sahabat tentu Yesus tahu persis apa yang sebenarnya diharapkan, apa yang sebenarnya diputuhkan. Oleh karena itu, bagaimana melihara persahabatan itu Yesus mengatakan, hendaklah kamu saling mengasih. Ini sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan, sekalipun itu betapa mudah untuk dikatakan. Kasih itu siap untuk menolong, siap untuk membantu, siap untuk memberikan, walaupun mungkin tidak diminta. karena kedatatan relasi. Dan apakah yang sedemikian ini betul-betul terjadi dan dialami setar dihayati oleh setiap keluarga? Belum tentu. Teman, itu mungkin kalau ulang tahun mau datang, tapi ketika dalam pendidikan, kan banyak tahu cerita, ketika mereka sedang menanjak hidupnya. Banyak orang datang. Ulang tahun datang, ketika wah, butuh apa segera. Tapi begitu kita jatuh, mungkin apa? Mudah meninggalkan. Seperti cerita seorang ibu di Jawa Barat itu ketika kuliah itu banyak orang hutang. tapi begitu dia melarat, tidak ada seorang pun yang mau datang kepadanya. Saya ingin mau mengatakan bahwa dalam situasi seperti sekarang ini, memang pengaruhnya adalah akibat dari pandemi COVID-19. Tapi apakah hanya itu? Sebab COVID-19 ini tidak hanya membahar dampak pada soal kesehatan, tapi juga berkaitan dengan masalah kebutuhan hati. Banyak orang sekarang ini yang stres. Di samping takut, nanti saya jalan tiba-tiba kena virus itu, nanti saya ketemu orang bisa keturunan dan sebagainya. Dan masih banyak lagi siapa yang mau menemani kita? Artinya siapa yang betul-betul mau menjadi sahabat kita, mau menolong kita, mau melepaskan kita, memberikan kekuatan penghiburan pada kita? jangan tiap hari malah kita dibebani dengan berbagai macam persoalan. Yesus lah yang salah siap. Dialah betul-betul sahabat kita. Dia mau menjadi sahabat kita. Sehingga sahabat di dalam Tuhan berarti satu kita disebut sahabat bukan karena kita yang menjadikan diri kita untuk menjadi sahabat Tuhan. Tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan kepada kita itu menunjukkan bahwa begitu perhatiannya, begitu kasihnya Tuhan kepada kita. yang kedua kalau Tuhan menjadikan kita sebagai sahabat ini merupakan status yang sangat istimewa. Artinya Yesus saudekat dengan kita. Dan dia selalu siap untuk menolong kita. hanya persoalnya sekarang adalah maukah kita menjadi sahabat Tuhan? Orang Kristen tidak hanya sebagai pengikut Kristus tetapi sahabat Tuhan. Kita dari hati ke hati itulah sebabnya kalau kamu berdoa atas namaku maka aku akan mengampungkan. Tidak ada yang bisa di dalam Tuhan. itu yang bisa saya sampaikan mungkin saat ini ada yang ingin curhat dua atau tiga menit pengalaman di dalam kehidupan persahabatan apakah itu di dalam cemaat apakah dalam keluarga kerinduan untuk apa menjadi sahabat atau memiliki sahabat seperti apa yang Yesus inginkan banggo ada ada apa si ada minpeko Atau berbicik Terima kasih Memang kalau kita berbicara Masalah persahabatan Di sana kita memang memerlukan Suatu pengorbanan yang luar biasa Ketika kita tidak bisa Mengorbankan Kepentingan sendiri Dalam arti kata Bisa dikatakan Kita harus Apa namanya Tanda petik Selalu mengalah Maka persahabatan itu Menurut saya Tidak bisa terjadi Karena memang betul tadi Dikatakan bahwa Biasanya Orang itu akan Atau teman-teman itu akan datang Ketika kita pada kondisi Senang Ketika kita dalam kondisi susah Biasanya Itu tadi Sudah meninggalkan kita Nah Kalau kita sebagai seorang sahabat Maka kita tidak harus Memperhatikan Atau dalam kondisi apapun Kita harus selalu Apa namanya Tidak pernah melupakan Sebagaimana Persahabatan Tuhan Yesus Terhadap Kita sebagai Anak-anaknya Tuhan Yesus Tidak akan pernah meninggalkan Dalam kondisi apapun Kita Sepanjang kita juga Harus Selalu Mendekat Mendekat Dalam arti kata kita juga Tidak boleh Apa namanya Melupakan Apa yang Tuhan telah mengangkat kita Sebagai sahabat Nah Dengan demikian Memang Sebagai seorang Sahabat Atau dalam satu Persahabatan Memang betul Kita harus Saling memberikan Satu pengorbanan Arti kata Pengorbanan Dimana kita Harus bisa meninggalkan Katakanlah egoisme kita Jadi kita harus bisa menerima Apapun kondisi Sahabat kita Saya kira itu Pak Pemahaman saya mengenai Ya Terima kasih Satu contoh itu Dalam kitab Ada memang Saul dan Yonatan Dimana Yonatan Saul Apa Daud itu Daud dan Yonatan Daud itu Dibenci bapaknya Tapi Yonatan Begitu mencintai Sampai dia Menyerahkan Pakaiannya Apa Perlengkapan Kehidupannya Untuk berperang Kepada Daud Semata-mata Untuk Kebahagiaan Dan Kesejahteraan Dari Daud Nah Apakah Hal yang semacam ini Juga Kita rasakan Kita hayati Di dalam Di dalam Keluarga Ya Emang Bisa terjadi Bisa tidak Karena Ya Manusia ini memiliki Keterbatasan Ya Yang kadang-kadang Juga Susah untuk Apa Diatasi Diatasi Gitu ya Tapi Tuhan Yesus telah Menjadikan Kita sebagai Sahabatnya Berarti Apapun Peradaan Kita Dia siap Untuk Menolong Kita Jadi Di dalam Situasi Seperti Sekarang Ini Ya Bila Gantung Kita tidak Takut Ya Tadi ada Titipan Bahwa Tanggal Delapan Itu kan Ada Hari Raya Persembahan Ya Saya Tahu Kaitannya Dimana Gitu Ya Tapi Baiklah Sebagai Tanda Persahabatan Kita Dengan Tuhan Ya Kita Mengungkap Penasih Syukur Kita Bukan Berapa Yang Bisa Kita Persembahkan Tapi Mengapa Kita Harus Persembahkan Dan Apa Tujuan Yang Harus Kita Capai Kan Itu Saya Sering Saya Mengatakan Kalau Hari Raya Persembahan Jangan Sekali-kali Target Tetapi Justru Memotivasi Ya 500 Atau 1000 Perak Bum Tidak Masalah Asal Itu Dimotivasi Secara Benar Supaya Tidak Apa Saya Memberi Ini Karena Paksaan Seperti Dama Korintus 9 Itu Beri Bukan Karena Paksaan Tapi Karena Suka Dan Demikian Cukup Panjang Apa Yang Saya Sampaikan Ini Berguna Tidak Tapi Saya Ini Bergumul Beberapa Saat Kira-kira Apa Ya Kebetulan Kok Bupuji Ada Apa Di BA Itu Apa Soal Persahabatan Tapi Saya Tidak Tergerak Lalu Tapi Kok Persis Sama Dengan Apa Yang Semoga Ferman Ini Betul-betul Memotivasi Kita Kita Dapat Menjadi Dan Belajar Menjadi Sahabat Tuhan Yang Benar Amin 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kala ku cari damai Hanya ku temi dalam Yesus Kala ku cari ketenangan Hanya ku temi di dalam itu Pas aku pun dapat memiru ku Pas orang pun dapat terolong ku Hanya Yesus jawaban hidupku Bersama dia hatiku damai Walau dalam lembah ketelangan Bersama dia hatiku tenang Walau hidup penuh tantangan Pas aku pun dapat memiru ku Pas orang pun dapat menolong ku Hanya Yesus jawaban hidupku Hanya Yesus jawaban hidupku Baik Terima kasih Di tengah pandemi ini Hanya Yesus Hanya Yesus lah Yang menjadi jawaban hidup kita Karena Dia lah sahabat kita yang sejati Mari kita bersama-sama Mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Melalui persembahan yang telah kita Persiapan Dengan Memuji Tuhan Dari Kitung Jumat 6 M462 Baik kedua dan Yang ketiga Yang ketiga Berapa Tuhan Bekerja Menunaikan tugas Dalam dunia Berapa Tuhan Bersana Berapa Tuhan Atau mengaku Maksud hidungku Jangan maaf kita Hanya meneguh Sebelum kita memasuki Doa sahabat Akan ada Sosialisasi Dari Panikya HRP Yang kedua Dipersilahkan Sosialisasi Kami naikkan kepada sang pemilik gereja Atas perkenannya Sehingga kami Sampai pada hari ini Diperkenankan Untuk memberikan Dan menghayati ucapan syukur kita ini Kepada Tuhan Melalui ibadah hari raya Persembahan yang kedua Pada kesempatan kali ini Dan protokol kesehatan Maka kami mengadakan ibadah secara online Kegiatan hari raya persembahan yang kedua Akan dilaksanakan sebagai berikut Yang pertama adalah Ibadah IHRP 2 Yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2020 Dimana pada saat berlangsungnya ibadah tersebut Jemaat diperkenankan untuk memberikan persembahan yang terbaik Melalui persembahan ucapan syukur HRP yang kedua Kegiatan yang kedua adalah Basar IHRP 2 Yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 November 2020 Dimana Panitia akan menyediakan segala makanan siap saji Yang bisa dipesan mulai tanggal 27 Oktober sampai 2 November Dan akan didistribusikan pada tanggal 8 November 2020 Demikian rangkaian kegiatan HRP kedua kali ini Besar harapan kami kegiatan ini bisa memberikan Dampak yang positif Dan kita tetap bisa menjadi saluran berkat Bagi sesama ciptaan Tuhan Ingat Anda tetap di rumah Kami akan mengantarkan pesanan Anda Stay at home Stay at GKCW Channel Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua Amin Baik Mari kita bersama-sama Untuk memasuki Doa Sahabat Terima kasih Tuhan Atas segala kebaikan dan kemurahan yang boleh kami rasakan Sampai saat ini Sungguh-sungguh Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Di tengah-tengah berbagai macam pergumulan yang harus kami hadapi Tanganmu tidak pernah berhenti untuk menopang kami Bahkan setiap langkah kami Engkau ada dekat kami Kanankulah Sahabat kami yang sejati Yang telah menjadikan kami sebagai sahabat-sahabatmu Yang menikmati berkatmu setiap waktu Tuhan Perkenankanlah kami berdoa Untuk Jemaatmu GKJ Waru Dengan Semua perangkat yang ada Baik Majelis jemaat Komisi Wilayah-wilayah Engkau tahu Tuhan Tantangan begitu berat yang dihadapi pada saat ini Namun Tuhan tidak pernah berhenti Karena engkau mencintai Karena engkau mengasih kami dengan tulus Itulah sebabnya engkau mendorong kami Dalam situasi yang Seberat itu untuk tetap saling mengasih sebagai sahabat Janganlah membiarkan Kami ketika kami dalam penderitaan Justru saling menjatuhkan Tetapi Saling peduli Siap untuk menolong satu terhadap yang lain Secara khusus kami juga berdoa Berbagai rencana atau program yang dilakukan oleh jemaatmu Baik dalam bidang finansial maupun pembangunan fisik Terlebih untuk pembinaan mental spiritual Kami percaya Campur tanganmu senantiasa menjadi kerinduan dan harapan kami Agar Kami tidak Agar Kiranya memberkati mereka Agar Agar sukacita dan damai sejarah terwarna dalam kehidupan mereka sehari-hari Bahkan mereka boleh menjadi saksi yang hidup Di tengah-tengah dunia pada saat ini Tuhan Kami berdoa Kami berdoa untuk saudara kami Yang sedang dalam keadaan sakit Baik di rumah maupun di rumah sakit Tuhan Tuhan tolonglah mereka Berkati berbagai upaya yang telah dilakukannya Supaya mereka boleh mendapatkan kemurahanmu Di dalam kelemahan tubuhnya karena sakit mereka Demikian juga Tuhan Bagi saudara kami yang sedang dalam pergumulan Baik dalam keluarga Dalam pekerjaan Dalam masyarakat Dalam masalah ekonomi dan lain sebagainya Tuhan tolonglah mereka Agar Kuasa tanganmu boleh bekerja Dan dirasakanlah anak-anakmu Dalam menghadapi pergumulan hidup mereka Dan mereka boleh mendapatkan jalan keluar yang terbaik Tuhan Kami juga Berdoa Untuk Persiapan Hari Raya Persembahan pada Bulan November yang akan datang Berkatilah panitia yang telah terpilih Supaya mereka boleh mempersiapkan dengan baik Bahkan memberikan motivasi pada jemaat Untuk sungguh-sungguh Mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Tuhan Berkatilah pendeta kami Berkatilah juga Guru Injil Penatua diakan Yang telah ngopilih untuk Melayani jemaatmu Berkatilah pekerjaannya Berkatilah Keluarganya Supaya Kehadiranmu menjadikan kekuatan bagi mereka untuk menjalankan tugas dan panggilannya sehari-hari Bangsa dan negara kami Tuhan Dalam situasi saat ini sungguh-sungguh malami krisis Tidaknya soal Ekonomi Tetapi juga Masalah persatuan Masalah kepercayaan Masalah iman Tolonglah Bangsa kami Berikanlah kepada para pemimpin kami Kebijaksanaan untuk menyelesaikan berbagai perusahaan yang menimpa bangsa kami yang tercinta ini Tuhan Banyak hal sebenarnya Malam hari ini Yang ingin kami bahkan dalam doa ini Dan biarlah dalam semuanya itu hanya kendakmu saja yang jadi Dan sebagai rasa syukur kami saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami Berkati persembahan kami demikan juga Hambamu yang mengelah persembahan Sehingga boleh menjadikan sarana untuk kemuliaan namamu Dan kuasaan baik kerajaanmu Melalui sarana pelayanan di tengah-tengah jemaatmu Tuhan Kalau dalam akhir ibadah ini kami akan mengakhiri Tuhan kiranya Menyertai kami Dan kami serahkan di dalam Kristus Yang telah mengajarkan pada kami Berdoa Demikian Bapak kami yang disukur Dikutuskan pahamamu Janganlah kerajaanmu Jadilah kelendangmu Dibungi seperti yang disukur Dikutuskan pahamu Dikutuskan pahamu Dengan kami hari ini Dengan kami hari ini Makanan yang sejukurnya Ambuli salahan kami Seperti kami ampuni Orang yang bersalah pada kami Jangan bawa kami ke dalam pencobaan Wakti lepaskan kami dari yang jahat Karena engkau punya kerajaan Dan puasa Kamu yang selamanya Amin Amin Walaupun hari-hari yang kita jalani saat ini penuh onak duri Gelombang pasang menerpa seolah-olah berat kita tempuh Tapi kita punya sahabat sejati yang setia mendamingi kita Bahkan dengan penuh kasih ia tidak hanya mendamingi kita Ia pun memberi kita kekuatan sehingga Apapun keadaan kita Dan siapapun kita Tetap tegar dan penuh sukacita Cintanya tak pernah berhenti Walau kita sering lupa diri Mari Melangkah sambil bergandengan tangan Sebagai sahabat di dalam Kristus Adalah sahabat sejati bagi kita Kasih pasti lemah lembut Kasih pasti lemah lembut Kasih pasti memaafkan Kasih pasti lemah lembut Bersimu, Bersimu Tuhan Ajarilah kami ini saling mengazmi Ajarilah kami ini saling mengamuni Ajarilah kami ini saling mengatuhkan Bersimu untuk segala padahal Kasih, pasih, pasih, malamku Kasih, pasih, malamku Kasih, pasih, malamku Kasih, pasih, malamku Ajarilah kami ini saling mengazmi Ajarilah kami ini saling mengamuni Ajarilah kami ini kasihmu ya Tuhan Kasih, pasih, malamku Kasih, pasih, malamku Mari kita masuk saat teduh Mari kita bersama-sama memohon berkat Tuhan Turunlah kiranya atas kita sekalian Anugerah Damai Syastra yang abadi Dari Bapak Surkawi Dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Dan dalam kuasa roh kudus Kini dan sepanjang segala masa Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Dari Bapak terima kasih Amin Demikianlah ibadat rumah tangga Atau perkunjungan yang disenggarakan di wilayah 9 Di keluarga Bapak Puji yang kami cintai Kiranya Tuhan memberkati Kita Semua Amin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya